ini salah satu juga yang titik terparah ini kurang lebih memang ada 16 16 titik longsor kawan-kawan nah ini yang oh busnya udah diangkat ya udah nggak ada lagi busnya ya busnya sudah tidak ada lagi ini pas di tikungan manis yang bambu-bambu itu ini wah ini tuh banyak kali banyak kali ini pohon besar kali ya banyak kali longsor-longsornya kan kawan-kawan ya jadi ini materialnya udah ditaruh kemari ya wuih disahapu sampai kemari kan kawan-kawan Hai nih longsorannya Oh Tuhan Mereka ini Tirtanadi matair laukaban Hai nah begini tampilannya sekarang ya dari sini juga longsor ini kawan-kawan sebelah kanan ya halo halo guys selamat siang menjelang sore ya sore ini kita sedang berada di Jalan Simpang Selayang ini tepatnya hari Minggu ya tiga eh tanggal satu lah ya udah hanya udah 1 Desember rupanya ini sekarang kawan-kawan 1 Desember 2024 kita mau mantau kembali Apakah jalur 12 tagi sudah pulih ataupun udah bisa dilewati kawan-kawan ini kita baru berangkat ya sekitar jam 3 sore memang ini kita mau ngelewati jalur sembahe yang sebelumnya tanggal 27 itu longsor kawan-kawan tanggal 27 bulan 11 ya Hai dengar kabar kemarin kan udah dibersihkan gitu udah di sirami tapi belum tahu ini udah bisa lewat untuk sepeda motor kah atau mobil kah atau truk kah makanya ini kita naik ke atas mau sekalian memberikan informasi kawan-kawan jadi langsung aja kita kesana ya enggak terlalu banyak nanti kita ngerecordnya paling beberapa aja sekilas di jalan nah kawan-kawan ini kita udah disampai disimpang tuntungan ya disimpang tuntungan ini merupakan jalur salah satu alternatif mau ke Brastagi kawan-kawan nah dari sini kalian ambil ke kanan ini nanti ambil ke arah Kutalimbaru kawan-kawan ini masih dibilang masih ada tulisannya ya jadi kalian bisa arah ke Kutalimbaru terus ke arah Medan Magnet ya atau puncak mergas lima nanti keluar di Bandar Baru itu di daerah taman apa itu Pramuka itu simbolangit nah itu yang pertama ya dari sini juga ada beberapa jalur alternatif ya dari sini ya kalian bisa juga dari Binje ke Telaga terus ke Naman Teran Sinabung ya terus ke arah ke Simpang empat terus keluarnya nanti di Tugukul Brastagi ada juga nanti di sembahe sana bisa lewat kanan ya sebelum jembatan itu nanti belok ke kanan atau sembahe atas itu daerah ke Gua Kemang ataupun pemandian-pemandian yang daerah atas ya Pakat Tebu gitulah nanti keluarnya juga di Budi Murni atau Deli Murni dia di Bandar Baru juga Oh ya ini kita udah sampai di daerah pancurbatu ya di di posek pancurbatu masih ada tulisannya ini kawan-kawan himbawan ya ataupun penutupan jalurnya di satu jalur ditutup apakah memang belum dibuka untuk umum ya karena nih masih ada nih informasi jalan terputus di daerah PDM Teritana di sembahi yang ingin menuju si bulan keberas lagi harap lalui jalur alternatif lain masih ada tulisannya ya Nah kita tengok dulu ya Apakah memang ditutup atau kayak mana di atas sana ini kita sudah sampai di daerah sembahe ya ini kita lihat mobil-mobil masih perpal ya ya guys ini kita lihat nih mobil-mobil masih perpal ya banyak yang berhenti nih truk-truk besar ini ha kita lihat ini ya ini di simpang-simbahe ini ya ini kalian bisa lihat jalur alternatif ini dari sini yang mengarah ke gua Kemang ini belum bisa dibuka ya kawan-kawan ya masih belum kan jalur sembahenya belum Hai kalian bisa lihat masih dialihkan ke sana ini truk-truk ini masih berhenti di sini ya ini pas di jembatan ini ya Nah masih di jembatannya ini belum belum ada yang lewat nih ke atas nih kawan-kawan ini masih pada berhenti ya Hai nah nih masih pada berhenti ya Hai Hai nih karena memang belum Hai dibuka ya nih belum pada dibuka nah bisa teman-teman lihat ya ini belum bisa dijalani kan belum dibuka untuk umum kan nih masih ditutup jadi yang bilang ini udah lewat ini belum ya dari jalur alternatif tetap tetap dari jalur alternatif ya nah kalian bisa lewat hanya bagian jalur yang udah dibuka aja ini banyak nih jalan-jalannya yang masih apa ya ditutup tapi ini alat berat ini kayaknya pada mau pulang enggak sih masih pada kerja masih pada kerja ini ya alat beratnya oke ini jelas ya sampai tanggal satu belum bisa dibukakan licin ya kawan-kawan makanya ini belum bisa dibuka belum bisa dilewati dengan normal yang bilang udah bisa lewat udah bisa lewat belum ya nah ini kawan-kawan ya sampai sore ini ya udah hampir jam 4 ini tak apa tanggal 1 Desember belum ada tanda-tanda ini belum dibuka kawan-kawan ya jadi masih proses pembersihan nah ini yang longsor-longsornya nih ha nah ini longsornya ke bawah sana ini kawan-kawan nah bisa dilihat sendiri tuh kawan-kawan nah oke yuk kita lanjutkan lagi ya kita naik ke atas lagi ya biar pasti informasinya kawan-kawan ya kalau jalurnya itu belum dibuka nah ini salah satu juga yang parah nih longsornya ya di sini ya ini salah satu juga yang titik terparah ini kurang lebih memang ada 16 titik longsor kawan-kawan nah ini yang oh busnya udah diangkat ya udah nggak ada lagi busnya ya busnya sudah tidak ada lagi ini pas di tikungan manis yang bambu-bambu itu ini teman-teman bisa lihat ya ini titik terparahnya ini ya sepeda motor sepeda motor ini kita nggak tahu masih sampai mana ini udah ininya bisa dilewatinya ya itu truk-truk yang disembahi yang apa eh masih antri oh ini masih ada nih korban mobilnya yang longsor masih ada tertinggal di sini kawan-kawan ini yang jual-jual buah ini ya ini juga titik longsornya ya titik longsornya juga jadi ada sekitar 3 km kawan-kawan longsornya ini ya sekitaran dari daerah sembahe sampai ke mengarah ke apa ini taman alam wih mari kali ini loh wih wih masih rawan ini ya tinggi kali rupanya nih wuh Tuhan mari padahal ini belum siap proyeknya nih ya kelebarannya nah ini kita lihat nih ya mau mengarah ke atas terus ya jadi ini update-an terbaru ya atau sekitar tanggal 1 Desember ya kawan-kawan ya 1 Desember 2024 nah begini kondisinya terakhir kali nih wah ini lagi ini ya titik longsornya lagi masih ada ini ya ini ya wah ini juga wih banyak kali banyak kali ini punggung besar kali ya kawan-kawan ya jadi ini materialnya udah ditaruh kemari ya ini udah ditaruh kemari ya wah ini lagi longsornya nih ya jadi memang banyak nih kawan-kawan ini ini ada yang sampai ke bawah kah wah mari kali kawan-kawan memang ini yang terparah yang aku lihat ini yang terparah sih ini biasanya hanya sedikit sedikit gitu lah kalau ini memang wah luar biasa luar biasa kawan-kawan ini ya belum 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 terlihat juga udah ya berapa hari nih udah hari kelima ini kawan-kawan wih ini apakah sampai bawah dah wih sampai sana kawan-kawan oh nih wih disahapu sampai kemari kawan-kawan ini longsorannya oh Tuhan mari kali ini kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya ini bisa teman-teman lihat ini belum sepenuhnya bersih ya ini masih ada juga proses pekerja pengerjaan gini ya ini proses pengerjaan ini udah mau mendekati kita ke arah Tirta Nadi ya arah ini lagi titik lagi yang lain lagi wih 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 ini dari atas sudah nih nih ha inilah itu udah jalur atas itu kawan-kawan jalan atas ya dari atas sampai ke bawah ini ha ada tenda ini itu jalur atas ya ini udah sampai kita ke arah Tirta Nadi ya wih wih inilah lagi ya Hai banyak kalian memang ini daerah PDM Tirta Nadi nah ini yang di Tirta Nadi nya ini yang kemarin ada truk tangki air wow ini Tirta Nadi mata air Laukaban nah begini tampilannya sekarang ya dari sini juga longsor ini kawan-kawan sebelah kanan ya wow luar biasa luar biasa luar biasa ini udah jalur bawah ya yang ini nah ini mau ke arah sindel arasnya nih Taman Alam Sibu Langit nah ini dari sini juga longsor ya dari atas ini sampai yang kita lihat tadi nih yang ada tenda tadi nah ini yang longsornya ya serem kok itu ada yang lewat di bawah ini pohonnya nih padahal ya akar-akar pohon sama batu ngeri-ngeri nah ini udah di daerah ini kita cindel aras nih ini udah di cindel aras ini udah agak yang terakhir itu tadi ya yang terakhir itu tadi ya di cindel aras sini masih belum dibuka ya ini Taman Wisata Alam Sibu Langit disini pada ngantri apa ini truk-truk ya sepeda ngantri disini ya kalau sepeda motor udah bisa lewat ya kawan-kawan ya oke ini kalau kalian berani memang sepeda motor ini udah aksesnya memang udah ada tapi ya itulah masih ditutup dialihkan wah cindel aras oke oke kawan-kawan udah sampai kita disini ya udah keluar kita wih mengerikan sekali kan mengerikan sekali kawan-kawan terima kasih Terima kasih.